Intro Kali ini kita akan membahas Satu hal yang cukup menarik Dari kata pengantar Yang ditulis oleh Ustaz Abu Fatih Al-Adnani Hafizullah Terhadap kitab fenomenal Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad Yaitu Encyclopedia Akhir Zaman Yang menarik dalam kata pengantar itu Beliau mengatakan Bahwa kelompok yang beriman Dan yakin dengan semua yang dijanjikan Rasulullah SAW Tentang dekatnya Hari kiamat Kehancuran alam semesta Itu didahului dengan Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar Nah kelompok ini ternyata Ada Tiga macam lagi Ada tiga jenis kelompok Kelompok pertama Mereka yang menerima Nas-nas tersebut Apa adanya Dimana sikap mereka terhadap Nas-nas seputar Nubuah Rasulullah SAW Hanya sebatas Meriwayatkan dan menerjemahkan Tanpa perlu Mengaktualisasikan dengan Zaman dan kondisi Dimana mereka hidup Kelompok ini Kurang bisa memahami Maksud dan tujuan Dibalik hadirnya Hadis-hadis tersebut Nas-nas yang sebenarnya Memiliki makna Peringatan Dan larangan Lebih diartikan Sebatas khobar Yang tidak mengandung pesan Sebenarnya banyak Sabda-sabda Nabi SAW Tentang dekatnya kiamat Yang memiliki makna Peringatan Agar setiap Muslim Menjauhi perkara itu Semampunya Bukan menganggapnya Sesuatu yang lazim Dan biasa Sebagaimana misalnya Peringatan Nabi Tentang munculnya Para polisi Di akhir zaman Yang selalu Membawa cemeti Dimana mereka Berangkat pagi-pagi Dengan kemurkaan Allah Dan pulang sore hari Dengan kemarahan Allah Nah kelompok ini Memahami Nas tersebut Sebatas khobar Tanpa makna Padahal dia Merupakan peringatan Keras Agar seseorang Berhati-hati Untuk tidak Memilih profesi Seperti ini Juga misalnya Hadis tentang Permusuhan Kau muslimin Dengan Yahudi Dimana Rasul Jelas menyebutkan Bahwa kiamat Tidak akan terjadi Hingga Kau muslimin Memerangi Bangsa Yahudi Nas ini Merupakan khobar Yang mengandung Pesan Tentang peristiwa Pastinya Kau muslimin Memerangi Yahudi Israel Maka Merupakan Sebuah Tindakan Konyol Jika Sebagai muslim Membenarkan Damai Dengan kelompok Tersebut Ini kelompok Pertama Kelompok Kedua Mereka Yang menerima Nas-nas Tersebut Dengan penuh Keyakinan Namun Bersikap Melampaui Batas Dalam Menerjemahkan Sekaligus Mengaktualisasikannya Kelompok Ini Menjadikan Hadis-hadis Do'if Bahkan Maudu Palsu Sebagai Hujah Untuk mendukung Pemikiran mereka Bahkan Sebagian Ada yang Memaksakan Nas-nas Tersebut Untuk Mendukung Kelompoknya Dengan Menjatuhkan Lawan Politiknya Kelompok ini Juga Banyak Menggunakan Khobar-khobar Israeliyat Bahkan Komentar-komentar Ahli kitab Yang tidak Siqah Yang tidak Bisa dipercaya Kredibel Dengan Agama Al-Masih Nah Ada pun Kelompok yang Ketiga Inilah Kelompok yang Menerima Nas-nas Tersebut Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Semuanya Benar Datang Dari Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Mereka Berusaha Mengambil Posisi Yang Benar Terhadap Hadis-hadis Tersebut Secara Proporsional Tidak Cuek Dan Tidak Terlalu Kaku Sebagaimana Kelompok Pertama Namun Tidak Juga Terlalu Ekstrim Dan Berlebihan Sebagaimana Kelompok Kedua Kelompok Ini Berusaha Menjadikan Semua Nas-nas Nubuah Nabi Muhammad Sallallahu Sebagai Pijakan Hidup Agar Setiap Langkah Tidak Keliru Mereka Juga Selalu Mencari Tahu Tentang Hakikat Yang Sebenarnya Dari Hadis-hadis Fitnah Dengan Maksud Agar Mereka Bisa Selamat Dari Fitnah Tersebut Tanpa Melakukan Pemastian Pemastian Pada Hal-Hal Yang Belum Kotai Mereka Tetap Waspada Terhadap Fitnah Dajjal Maka Pada Setiap Salat Yang Mereka Lakukan Selalu Diiringi Dengan Doa Perlindungan Dari Fitnah Dajjal Mereka Juga Melakukan Persiapan Persiapan Amal Nyata Jika Suatu Ketika Apa Yang Diisyaratkan Rasulullah Sallallahu Sallam Benar-benar Nyata Di Depan Mata Hal Ini Sebagaimana Yang Pernah Dilakukan Oleh Ibnu Abbas Radiyallahu An Huma Sebagaimana Diriwayatkan Oleh Ibnu Jabir Radiyallahu An Dari Abdullah Bin Abu Malikah Ia Berkata Pada Suatu Pagi Aku Pergi Kepada Ibnu Abbas Maka Ia Berkata Malam Tadi Aku Tidak Dapat Tidur Sampai Pagi Aku Bertanya Apa Sebabnya Beliau Menjawab Karena Orang-orang Berkata Bahwa Bintang Berekor Sudah Terbit Maka Aku Cemas Akan Kedatangan Duhon Kabut Asab Yang Sudah Mengetuk Pintu Sehingga Aku Tidak Dapat Tidur Sampai Pagi Nah Pada Riwayat Di atas Ibnu Abbas Radiyallahu An Huma Termasuk Khawatir Dengan Kejadian Komet Yang Akan Disusul Dengan Duhon Azab Padahal Peristiwa Duhon Azab Merupakan Salah Satu Tanda Kiamat Habat Ketika Rasulullah Sallam Bercerita Tentang Dajjal Maka Ada Di antara Mereka Yang Berjaga Bahkan Sampai Ada Yang Memeriksa Kebun Kebun Mereka Karena Khawatir Jika Dajjal Telah Masuk Kedalamnya Nah Saudara Kurahim Akumullah Tentunya Dari Ketiga Kelompok Ini Kelompok Yang Terakhir Itulah Kelompok Yang Semestinya Kita Memilih Atau Mengikutinya Yaitu Kelompok Yang Meyakini Semua Nas-nas Nubuah Nabi Tentang Alamah Tanda-tanda Akhir Zaman Tanda-tanda Sudah Dekatnya Kiamat Dan Memperlakukannya Sebagai Kejakan Untuk Mensikapi Situasi Kondisi Yang Kita Hadapi Sesuai Dengan Arahan Nabi Dalam Hadis-hadis Seperti Ini Tentang Bagaimana Sikap Mestinya Diambil Jadi Tidak Terlalu Cuek Membiarkan Nas Itu Seolah-olah Ngecongklang Di langit Tapi Juga Tidak Berlebihan Sehingga Mengartikan Nas-nas Itu Dengan Penafsiran Penafsiran Liberal Penafsiran Penafsiran Yang Seolah-olah Tidak Ada Batas Bebas Sambil Boleh Menggunakan Berbagai Hujah Termasuk Hadis Maudu Hadis Bahkan Israili Dijadikan Landasan Landasan Wassalamualaikum Warahmatullahi Sambil Dijadikan